DPRD Majalengka menggelar rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji Ketua DPRD pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2014 hingga tahun 2019. Hal itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 Maret 2018 perihal susunan pemberhentian pengganti antar waktu Tarsono Mardiana dari fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh Edi Anas Junaidi. Pengucapan sumpah janji Ketua DPRD pengganti antar waktu masa jabatan 2014-2019 berlangsung di gedung Bineka Yuda Sawala DPRD. Seperti yang diketahui bahwa Tarsono Mardiana menjadi kandidat Wakil Bupati Majalengka mendampingi calon Bupati Karna Sobahi. Sementara penggantinya Edi Anas Junaidi akan memimpin selama satu tahun ke depan hingga tahun 2019. Pengucapan sumpah janji tersebut dilaksanakan di hadapan petugas dari pengadilan agama Majalengka dengan dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah serta anggota DPRD dari berbagai fraksi. 3.411 Yang pertama dan utama tentunya kan kelengkapan alat ke depan perlu dikisi agar apa, agar peran negatifnya bisa maksudnya. Karena terus terang saja dengan banyak, dengan PLT-nya kan kebijakan-kebijakan belum bisa dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Nah, dengan adanya penggantian yang baru ini saya berharap tentunya kinerja Dewan bisa dapat lebih ditingkatkan. Pemerintah sudah memberikan fasilitas lebih kepada kutu Dewan, sudah meningkatkan atas-atanya pendapatannya. Tentunya imbang mereka bagaimana konsentrasinya secara terkonsentrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan raya. Kita, DPRD ini kan tiga-tiga fungsi, fungsi pembuatan peraturan raya, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi konsep kita, ya saya akan berkas anggota Dewan, saya anggota Dewan kan, atau persis perjalanan tiga tahun terakhir. Artinya di tahun-tahun sebelumnya kami akui lah bahwa terutama tugas kami di bidang penyusunan peraturan daerah masih belum sesuai dengan diharapkan. Karena itu pun ditentukan oleh banyak hal kan gitu ya. Karena kita nggak bisa membuat peraturan daerah sendiri kan. Ada peraturan daerah yang disampaikan oleh eksekutif, ada yang inisiatif kita. Yang selama ini ketika program penyusunan peraturan daerah kita susun, ternyata di akhir tahun kemarin aja tidak tercapai gitu. Nah oleh karena itu saya akan fokus bagaimana mengawal penyusunan peraturan daerah pada tahun ini ke depan gitu. Dari Majalingka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Dari PRP Kabupaten Majalingka telah sesuai.